Intro Oke, Bang Niko, seperti apa untuk menangkapi semalam debat perdana nih, Salon Presiden nih, Abang sebagai calon juga, terus orang politik juga, menganalisanya seperti apa sih, debat semalam antara Pak Prabowo, terus Ganjar dan Anies? Saya melihat bahwa debat semalam cukup menarik ya, dimana ketika Anies dan Ganjar lebih banyak menyerang ke Pak Prabowo ya, tapi Pak Prabowo begitu santai, dia relax, sepertinya kita semua juga pabrik melihat bahwa Pak Prabowo begitu menguasai panggung, ya karena beliau sudah tiga kali nyalon, jadi dia sangat menguasai panggung lah, malam itu saya kira poinnya untuk Pak Prabowo. Berarti itu panggungnya Pak Prabowo debat semalam di KPU? Betul sekali, nah kita lihat saja ketika Pak Prabowo bertanya kepada Anies, waktu Anies menyerang Pak Prabowo, Pak Prabowo jawab dengan santai, tapi ketika Pak Prabowo balik bertanya kepada Anies, soal bagaimana solusinya ketika Anda jadi presiden dengan polusi di Jakarta, yang seperti sekarang ini, dan Pak Prabowo, kita sampai ke belakang ketika Anies menjadi gubernur, ya kan, ketika Anies jadi gubernur, dibandingkan dengan Rintuan Kamil, Jakarta ini punya ABBD 80 triliun per tahun, sementara Jawa Barat itu cuma 35 triliun, tetapi kita lihat polusi di Jawa Barat itu, udaranya bersih, cukup, masih segar, tapi Jakarta ini kan, coba loh kan, sampai orang sesak nafas, tanpa Pak Prabowo tanyakan solusinya apa, dia jawab angin, makanya lucu kan, angin disalahkan, jadi kalau, dan saya melihat bahwa, jawabannya Pak Anies dan Pak Ganjar ini lebih banyak retorikanya, daripada kenyataan. Artinya abang melihat bahwa sosok Pak Prabowo diserang dari kanal dan kiri semalam, artinya serangannya begitu terlihat langsung kepada Pak Prabowo dari pertanyaannya ini, MPMK, terus sental hub juga, gimana abang melihatnya? Sebetulnya, ketika mereka bertanya kepada Pak Prabowo soal putusan MPMK, itu sebetulnya sangat keliru, menurut saya ya, sangat keliru, saya mau bertegaskan disini bahwa, apabila, Gibran secara pribadi pun, dia datang mendaftarkan diri ke MPMK untuk mengadakan judicial review tentang, batas usia itu, tidak ada masalah, apakah Anda melarang anak muda, untuk berkontribusi, buat negara ini, selama ini kan anak muda semua dijadikan objek, dan sekarang mereka harus jadi pelaku, apabila dia datang, dia memperjuangkan hak anak muda, salahnya di mana? suhabat asusia itu, ini hak berdemokrasi, apalagi, kemarin, bukan Ibran, anak mahasiswa, lalu kemudian, lalu kemudian, Ibran mau disalahkan, Pak Jokowi mau disalahkan, itu ngacur, ngaur itu, menurut saya sih, pertanyaan-pertanyaan itu, konyol, semakin mereka menyerang, semakin hancur, semakin anjur, karena itu bahasa mereka, yang menurut saya, yang menurut saya, itu kan sudah lazim lah, itu sudah basi sebetulnya, lalu, sudah dirancang jauh-jauh hari, memang sudah disetting, sedemikian rupa, untuk menyerang Pak Prabowo, ya kan, mungkin, ini analisa saya aja, mungkin ketika dia menyerang Jokowi dan keluarganya, elektrisasannya semakin hancur, nanti berbalik menyerang Pak Prabowo, ternyata kita pakai cara ini, gak bisa, kita pakai lah, sekarang jangan Pak Prabowo lagi, dan keluarganya, sekarang Pak Prabowo, dengar aja dibikin gitu, tapi masyarakat sudah tahu lah, masyarakat sudah pinter, kita lihat elektrisas mereka, malah secara debat, begitu supaya, malah semakin tinggi elektrisasannya, dan saya yakin ini, satu putaran ini, ya, artinya, orang Indonesia, tidak terkenal dengan, serangan semalam, dari dua pasangan, justru, para pendukung, bukan semakin ini, mereka semakin kerja, lebih keras lagi, dan kita lihat hari ini, ya lebih keras semakin tinggi, jadi, jangan main dengan serangan-serangan itu, nanti senjata makan Tuhan, apa menurut, apa poin dari, Pak Prabowo, bulan semalam, pada saat demat, jangan buat tangkap, poinnya adalah, beliau begitu tenang, menghadapi pertanyaan-pertanyaan, begitu senang, begitu santai, dia tidak emosi, nah, itu sebetulnya, poin untuk Pak Prabowo, dia menanggapi, dengan, jawaban-jawaban, yang, memang seorang intelektual, dan, kita lihat, bahwa kelasnya, berjauhlah, jauh berbeda, bang, bang, apa, penyerangannya itu, termasuk, tajam juga ya, dari, kanan-kiri, untuk Prabowo, apa, kelihatan ya sih bang, kalau, pasangan satu, dan tiga itu, termasuk ketir gitu, dengan, bersaing dengan Prabowo, sudah pasti ketir lah, dan mereka sudah tahu, kok, mereka paham lah, apa yang terjadi, ya, makanya dia menyerang, tapi, menurut saya, strategi itu salah, salah, strategi itu, nanti lihat aja, semakin hancur, dengan ada yang bertanya-tanya begitu, kita lihat aja beginilah, kalau Pak Prabowo itu, logika ya, kalau Pak Prabowo itu, kena HAM, nggak mungkin tiga kali, calon presiden, dan Nathalie Spiega, mantan Komnas HAM, dia sudah dengan tegas, dia bilang, kita sudah selidiki, dan kita tidak temukan, Pak Prabowo itu terlibat, sudah di close, sudah di ketop paru, dan sudah ditutup, itu kasus, sebentar, kalau memang, betul Pak Prabowo, terlibat, Budi Sujid Miko, kenapa sekarang, dukung Pak Prabowo, kan begitu, ya, jawabannya, bisa mematakan, setiap langganan, iya, sampai Budi Sujid Miko berdiri, yang ke tangan begini, saya, begitu juga, semalam juga, kan dari aku, sebenarnya, kan juga datang, dikandungan Pak Prabowo, iya, di depan semalam, betul, karena mereka, tahu Pak Prabowo, tidak terlibat, ya, oke, abang, terlibat, untuk Pak Prabowo, 60 persen lebih, sampai 60 persen, masyarakat Indonesia, ini sudah berharap, agar, Prabowo Gibran ini, jadi presiden, jadi harus dipertahankan, seperti tadi malam, jadi, harus solve, harus ditemani, terima kasih, terima kasih,